Halo sobat-sobat maestro, pada episode lanjutan dari 4.1 ini, kita akan bersama-sama menggambar takur ekwatorial. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan beberapa soal yang diketahui deklinasi HA-nya dan juga deklinasi dan RA-nya. Oke guys, ini kita matikan soal ya. Gambarkan posisi dari bintang berikut saat pengamat berada di Otawa. Jadi, dari takur ekwatorial itu adalah, nih, ada posisi dari pengamat itu ada di mana. Nah, misalkan ada di kota Otawa itu, nah ini ada lintangnya, 45 LU, dan bujurnya. Tapi kita bakalan lebih banyak pakai yang lintang dibanding yang bujur. Kalau bujur nanti ngaruhnya ke jam-jam, tapi ini belum. Bukan ke jam, tapi ke jam atau waktu. Ada dua bintang nih, Achenal sama D-nya. Dengan HA dan deklinasi sesuai dengan informasi yang ada di soal ini. Yuk, pertama-tama jelas kita gambar dulu meridian-nya atau bola langit-nya. Habis itu, of course horizon. Abis horizon, jangan lupa naruh. Nih, yang paling kiri adalah utara, yang paling kanan adalah selatan, seperti biasa. Nah, habis itu kita pakai data dari lintangnya. Lintang itu biasanya simbolnya kayak gini, lintang ya, V. Nah, lintang ini akan mempengaruhi posisi dari KLU sama KLS. Atau lintangnya 45 derajat, maka, nah ini, posisi dari KLU, kalau di utara pasti KLU ya, nggak mungkin KLS di sini. KLS nggak mungkin ada di utara, nggak boleh. Di kanan, karena selatan kanan berarti KLS yang kanan. Kalau utara yang kiri, maka KLU yang... Karena lintangnya itu adalah 45,42 derajat, maka dari utara ke KLU, itu naik sebesar 45,42 derajat. Karena dia lintang utara. Kalau lintang selatan, berarti KLS-nya yang di atas selatan. Ini karena berseberangan, makanya utara ke KLU sama dengan selatan di KLS. Cuma bedanya kalau satu ke atas, satunya ke bawah. Sama-sama, teman-teman itu harus menggambar HA-nya dulu. Posisi dari bintangnya, HA-nya. HA-nya itu ada di mana? Nah, ACARNAR itu HA-nya itu 3 jam 25 menit. Jadi ACARNAR, ingat ya, 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Teman-teman mungkin agak sulit ngebayangin jam ya. 3 jam, ha? 3 jam itu berapa posisinya? Nah, bisa teman-teman ubah ke derajat. 3 jam 25 menit, itu berarti untuk mengubah ke derajat, jadi tinggal dikalikan dengan 15. Karena 1 jam kan berisi 15 derajat. Hasilnya adalah 51 derajat 15 menit. HA adalah dari meridian ke proyeksi bintangnya. Jadi dari sini nih. Dan hitungnya harus di ekuator langit. Ini ekuator langit ya, aku lupa ngasih tau. Ini tuh ekuator langit, karena dia tegak lurus nih guys. Ya kan, ekuator langit ini tegak lurus ya. Terhadap nih, kayak lu kayak es. Jadi ini ekuator langit. HA-nya kan 51 derajat. Nah, dari meridian ke horizon barat. Ini nih, barat. Dari sini ke sini tuh 90 derajat guys. Dari meridian ke timur itu juga 90 derajat. Ini emang kelihatan kayak sempit, padahal sebenarnya ini 90 derajat. Jadi teman-teman wajib hafal nih, dari sini ke sini tuh pasti 90 derajat. HA-nya ya, 90 derajat. Atau sama dengan 6 jam. Ingat itu hanya ada di ekuator. Nah, berarti 51 derajat itu di mana? 51 derajat, ya udah teman-teman tinggal. Kira-kira aja, 51 derajat itu di mana? Kalau dari sini ke horizon barat, itu adalah 90 derajat. Maka 51 derajat aja mungkin ada di daerah sini, teman-teman. Tarik aja dari meridian ke arah barat. Sesuai definisi HA, mungkin ada di sini ya. Ini adalah proyeksi dari Acarnar di ekuator. Baru ke deklinasinya. Deklinasinya adalah minus 57 derajat. Jadi teman-teman buat garis nih, antara KLU. Garis lingkaran besar ya. KLU. Terus habis itu proyeksi bintang. Dan KLS. Ini adalah lingkaran besar guys. Ini mungkin gambar yang nggak terlalu cantik, tapi yaudah. Saya yakin teman-teman akan tetap paham maksudnya. Dari sini, itu deklinasinya adalah 57 derajat minus. Kalau minus berarti dari ekuator ke selatan sebesar 57 derajat. Nah, dari ekuator ke KLS atau segini, itu adalah 90 derajat juga. Cuman nilainya minus, karena dia ke selatan. Nah, berarti 57 derajat di mana? Kira-kira aja. Berarti dari ekuator ke bintangnya. Nah, ini adalah 57 derajat minus 57 derajat. Jadi, proyeksi bintangnya di sini. Nah, bintangnya ada di sini posisinya. Ini adalah posisi dari acar nar. Nah, terakhir banget nih. Biasanya ini nggak wajib, tapi biasanya digambar juga supaya lebih kebayang. Kan acar nar ada di sini. Posisinya kurang lebih dia akan memiliki orbit kayak gini lah ya. Jadi, ini adalah bidang orbit ini. Itu harus sejajar dengan ekuator. Jadi, bintangnya akan bergerak kayak gini. Ini ke atas, ke bawah. Dari timur, ke barat. Kayak gitu. Itu adalah lintasan bintangnya. Nah, deklinasi bintangnya itu konstan sebenarnya. Dari sini ke sini itu adalah deklinasi. Dari sini ke sini itu juga adalah deklinasi. Jadi, bintang itu kalau muter-muterin seharian itu kurang lebih deklinasinya sama. Oke, lanjut ke soal kedua. Deneb. Deneb HA-nya adalah sebesar 8 jam 22 menit. Mengubah menjadi derajat itu tinggal dikaitkan 15. Hasilnya adalah 125 derajat 30 menit. Meridian ke barat kan 90 derajat. Jadi, dari sini ke sini. Dari sini itu 90 derajat. Kalau dari meridian atas ke meridian bawah, itu 180 derajat. Jadi, mungkin 125 derajat itu sekitar ada di sini. Tambahin dikit. Ini adalah proyeksi dari bintang Deneb. Nah, sekarang kita tinggal tarik ke utara atau ke selatan sesuai deklinasinya. Deklinasinya adalah plus 45. Plus. Berarti, pertama kita gambar dulu garis bantunya dari KLU. Kena ke proyeksi, lalu ke KLS. Di situ ditarik sesuai dengan garis kuning ini ke 45 derajat ke utara karena dia plus. Nah, kalau dari ekuator ke KLU kan 90 derajat. Jadi, 45 derajat kira-kira saja di sini. Jadi, bintangnya ada di sini. Ada di atas horizon. Ini adalah si Deneb. Yang ini adalah Acerna Ria tadi. Nah, lintasan si Deneb gimana? Lintasan Deneb yaudah. Tarik bintang yang sejajar dengan ekuator. Mungkin kayak gini. Jadi, Deneb akan bergerak, nguter terus kayak gini. Seperti itu, guys. Dengan soal yang sama kayak tadi ya, pengamannya ada di Otawa, ada Acerna, ada Deneb. Nah, sekarang kita mau menggambar RA-nya nih. Diketahui RA-nya bukan HA-nya. Namun, kalau kita mau nyari RA, kita tuh harus tahu satu hal nih. Kalau RA, kita harus tahu di mana lokasi titik Aries. Kenapa? Karena RA kan dari titik Aries, teman-teman. Jadi, seperti ini. Pertama, gambar dulu bola langit, lalu horizon, lalu utara, lalu selatan. Nah, karena kita ada di 45 derajat LU, maka ya, posisi KLU itu dari utara itu 45 derajat. Titik Aries itu memiliki HA 5 jam 16 menit. 5 jam 16 menit, kalau diubah ke derajat, besarnya adalah sebesar 79 derajat. Jadi, ingat, teman-teman, di slide sebelumnya, titik Aries itu selalu ada di ekuator ya. Ini kan ekuator. Jadi, yaudah, HA titik Aries berarti dari meridian di ekuator ya, 79 derajat. Ekuator ke barat itu 90 derajat, berarti 79 derajat mungkin kira-kira ada di sini, teman-teman. Mungkin ada di sini. Nah, ini adalah 79 derajat, posisi titik Aries. Nah, sekarang, ACERNAR itu RA-nya sebesar 1 jam 38 menit. Berarti, RA-nya, si ACERNAR adalah, jadi dari titik Aries, titik Aries itu simbolnya kayak gini ya. Titik Aries itu kita 24 derajat ke arah timur. Jadi, dari sini ke arah timur sebesar 24 derajat. Kira-kira aja nggak apa-apa. Jadi, proyeksinya ada di sini nih. Habis itu, pakai deklinasinya, kita tarik sebesar 57 derajat. Nah, harus ada garis bantunya nih, yang warna kuning ya, KLU, ekuator, KLS, dan proyeksi. Kita tarik garis, jadi proyeksi, 57 derajat ke arah selatan, karena minus 57 deklinasinya. Berarti, kira-kira di sini. Beginilah yang mungkin. Nah, ini baru bintangnya. Ini proyeksinya. Kita harus cari tahu deklinasinya, baru dapat bintangnya ada di sini. Oke, selanjutnya yang kedua. DNF itu RA-nya 20 jam 41 menit, dengan 310 derajat 15 menit. Wow, hampir satu putaran penuh ya. Berarti, dari ini, di titik Aries, itu ditarik sudut di atas 10 derajat ke arah timur. Dari titik Aries, ke ekuator atas kan ini ya, ke meridian kan 79 derajat. Nah, dari meridian ke timur ini, itu 90 derajat. Di titik timur, ke arah meridian bawah, ini 90 derajat. Jadi, total sudah 79, tambah 90, tambah 90, hasilnya adalah 259. Jadi, dari titik Aries ke sini, ngeek. Nah, ini tuh baru 259, belum 310. Dari sekitar sini ya, setelah. Bintangnya ada di sini. Nah, ini baru proyeksinya. Kita tarik garis lagi. KLU. Proyeksi. KLS. Nah, baru dah kita tarik deklinasinya. Deklinasinya itu ya. Deklinasinya kan 45 derajat plus ya. Jadi, dari proyeksi 45 derajat ke arah utara. Jadi, bintangnya ada di sini. Kalau RA emang agak ribet, karena kita kuncinya lah. Adalah harus tahu posisi titik Aries-nya. Nah, untuk tahu posisi titik Aries, itu kita memakai konsep. Lokasi dari Altium ini, aku membuat rangkumannya. Gimana caranya nyari posisi titik Aries. Yaitu ada di link di bawah ini, di description ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke tata koordinat selanjutnya ya. Yaitu tata koordinat ekliptika.